Sebuah kisah dari Om Ras, dendam untuk pelaku pemerkosa anakku, seluruh keluarga yang dia sayang harus mati, agar dia tahu rasanya kehilangan orang tersayang. Dari Om Ras, dari Tanah Kalimantan, dan ini di Tony F.S. yang nanti tayangnya ya, Tony F.S. membacakan, ini dia selengkapnya. Tanggal 12 bulan 10 tahun 2010, seorang lelaki yang baru saja pulang dari pabrik tempatnya bekerja, tampak sedang mengayu sepedanya dengan cepat ketika melewati jalanan sepi menuju kontrakannya. Lelaki itu bernama Halil, dia bekerja di salah satu pabrik di daerah tersebut. Biasanya, ia pulang pada pukul 5 sore, namun hari itu ia mendapat pekerjaan tambahan lembur, sehingga mengharuskan untuk pulang malam hari. Keringat dingin menetes dari dahi, sepedanya mulai terasa berat setelah melewati pohon rambai pinggir jalan di depan rumah kosong tadi. Detak jantungnya pun semakin kencang. Oi Halil! Panggil seseorang dari arah yang berlawanan. Yah, jawabnya cepat tanpa sadar. Namun ketika ia menghentikan kayuhan sepeda untuk melihat ke sekeliling, ternyata tak ada siapapun di sekitar sana. Hanya ia sendirian saat itu. Dengan terburu-buru, Halil kembali mengayu sepedanya secepat mungkin. Hingga beberapa saat kemudian, dari arah depan jalan itu, ia melihat seseorang berdiri dengan memegang sebuah kepala di tangannya yang seketika membuat Halil beserta sepedanya terjatuh. Man, Rahman! Panggil seseorang yang berlari ke arah dua lelaki yang sedang berjaga di pos depan rumah besar tersebut. Aduh, ada apa sih cu? Orang lagi-lagi seru-serunya dengerin cerita Rahman, malah diganggu. Sungguh Cepri dengan raut wajahnya yang ketus. Ya, cerita Halil barusan merupakan kisah yang diceritakan oleh Rahman ya, untuk teman kerjanya tersebut. Sekedar menemani mereka ngopi malam itu. Itu bos, istrinya sakit. Kalian, kalian diminta bantu bawa ke mobil. Ujar Cuk Leni. Hah? Sakit apa cu? Perasaan sore tadi baik-baik saja. Ya tidak tahu sakit apa. Makanya itu mau dibawa ke Pak Bos untuk ke rumah sakit. Cepetan sana! Gak usah banyak tanya. Sudah kayak wartawan aja. Ujar Cuk Leni balas marah pada keduanya. Sebelum mengikuti Cuk Leni dan Rahman masuk ke dalam rumah, Jebri terlebih dulu menghabiskan kopinya yang sisa dua jarian. Kemudian ia langsung berlari ke dalam rumah. Di dalam kamar bosnya, mereka langsung mengucapkan permisi masuk untuk membantu. Di atas kasur mahal tersebut, istri bos mereka yang cantik itu sedang terbaring tak sadarkan diri. Di spray tampak ada bercah darah yang menghitam. Permisi Pupos, Pak Bos, ucap keduanya bersamaan ketika akan mengangkat tubuh istri bosnya tersebut. Namun beberapa kali percobaan mereka bertiga gagal untuk mengangkat tubuh wanita itu. Tubuhnya terasa sangatlah berat. Padahal kalau dilihat, berat badan wanita itu paling hanya 50 kg-an. Tapi entah kenapa yang mereka rasakan seperti berpikul-pikul beratnya. Rahman menatap Jebri. Ia memberikan kode padanya. Bagaimana kalau mantrinya saja yang kita panggil ke rumah, Pak? Tanya Rahman. Lelaki itu menarik nafas panjang. Lalu kemudian ia menganggup. Karena ia sendiri pun merasa sangat tidak kuat untuk mengangkat tubuh istrinya. Lalu Jebri bergegas keluar. Ia sendiri yang akan memanggil Pak Mantri ke rumah. Sesampainya di pos, Jebri langsung mengambil kunci motor bit karbu hitam kesayangannya yang tergantung di dinding pos. Lalu ia membuka sedikit pagar untuk jalan keluar motornya. Tidak menunggu lama, ia bersama motor kesayangannya itu pun sudah melaju di jalanan sepi komplek perumahan tersebut. Tidak lama ketika ia keluar dari jalanan komplek, ia melihat rombongan penjual nasi. Maksudnya, ia melihat rombong penjual nasi goreng pinggir jalan yang tampak ramai pembeli. Aroma wangi nasi goreng itu membuatnya menelan ludah. Beberapa saat kemudian, Jebri pun akhirnya tiba di rumah Pak Mantri. Rumah itu tampak sepi, namun dari tirai putih yang menutupi kaca rumah tersebut, ia bisa melihat cahaya TV yang menyala. Setelah mengetuk beberapa kali, keluarlah seorang lelaki berusia 40 tahunan. Dialah Pak Mantri yang bernama Riyadi. Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak Mantri, istri pos saya sakit. Apakah Pak Mantri bisa mendatangi ke rumah bos saya? Siapa posmu? Pak Perdi Jaya? Mantri itu langsung menganggup, begitu mendengar nama tersebut. Siapa yang tak kenal nama itu? Salah satu orang ternama dan terpandang di daerah tersebut. Untuk namanya sudah diganti ya, sudah diganti agar tidak menibulkan masalah bagi narasumber dan omrasnya sendiri. Baik, tunggu sebentar ya. Ujar Pak Mantri, lalu kembali masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian beliau keluar lagi dengan memakai jaket dan kaca matanya. Mereka berdua beriringan menuju ke rumah Pak Perdi. Dan ketika sampai di depan pagar, Jepri langsung membukakan pagar untuk Pak Mantri dan motornya. Setelah Pak Mantri masuk, barulah Jepri juga masuk. Namun saat akan menutup pintu pagar, Jepri melihat sekelebat bayangan. Bayangan putih yang menghilang di balik pohon di seberang jalan. Ketika bulu tengguknya mulai merinding, cepat-cepat Jepri menutup pintu pagar dan menguncinya. Ia juga bergegas lari memasuki rumah. Nah, dilihatnya Rahman yang sedang duduk lesehan di depan kamar bos mereka. Eh, aku melihat ada sesuatu berwarna putih. Shoot, langsung menghilang di balik pohon di seberang jalan itu, man. Bisik Jepri seraya memeragakan bagaimana sosok putih-putih itu melintas dan menghilang. Rahman tetap terdiam tak menggubris cerita Jepri. Kau kenapa, man? Rahman menggeleng. Namun, raut wajahnya menunjukkan ada sesuatu yang mengejutkan baru saja terjadi. Aku melihat bu bos muntah darat dan paku Jep. Jelas itu bukan penyakit medis. Bisik Rahman. Hah, serius kau? Rahman menganggup. Di dalam kamar, pak mantri mengatakan kalau kemungkinan istri pak Ferdi itu terkena penyakit paru-paru. Dan disarankan untuk segera membawanya ke rumah sakit agar bisa diperiksa lebih lanjut. Sebab, alat-alat yang pak mantri bawa hanyalah alat-alat biasa saja. Seperti beberapa jenis obat-obatan dan tensimeter. Maaf, pak bos. Berarti kita bisa meminta bantuan pak mantri untuk mengangkat bu bos ke mobil, kan? Ujah Rahman. Pak Ferdi menganggup dan meminta tolong pada pak mantri untuk membantu mereka mengangkat istrinya. Awalnya pak mantri kebingungan. Namun karena yang meminta tolong adalah orang terpandang yang banyak uang. Tentu pak mantri tak berani menolak. Meski ia merasa aneh. Kenapa harus berempat mengangkat wanita selangsing istri pak Ferdi itu? Akan tetapi, raut wajahnya seketika berubah. Ketika mengangkat tubuh wanita tersebut, beratnya sama sekali berbeda dengan apa yang ia bayangkan. Tapi pak mantri tak berani berkata apa-apa. Ia mencoba sekuat tenaga agar tubuh istri pak Ferdi bisa terangkat. Alhasil, meski kesusahan, mereka berempat akhirnya berhasil membawa tubuh istri pak Ferdi ke dalam mobil. Dengan ditemani Choleni, mereka pun melaju menuju ke rumah sakit meninggalkan Rahman, Cepri, dan pak mantri yang masih ngos-ngosan mengatur nafas. Kalau begitu, saya pamit pulang ya. Sampaikan rasa terima kasih saya pada pak Ferdi. Ujar pak mantri, seraya mengantongi uang yang diberikan oleh pak Ferdi tadi. Setelah kepergian pak mantri, Rahman langsung berlari ke arah rumah. Setelah menutup pintu rumah tersebut, Rahman kembali ke pos jaga. Ketika baru saja duduk, Cepri langsung memberondong Rahman dengan pertanyaan. Serius, man? Tadi kau melihat bu bos muntah paku? Iya, tapi oleh pak Ferdi, paku-paku itu langsung dibuang. Ih, serem juga ya. Berarti ada kemungkinan, kalau bu bos terkena santet. Iya kan? Secara mereka kan kaya raya. Jelas pasti banyak saingan dan orang-orang yang iri. Ujar Cepri. Rahman menetap Cepri sebentar, lalu ia kembali mengalihkan pandangannya ke arah lain. Entah, Cep. Tapi kalau memang itulah saingannya, kenapa malah bu bos yang kena? Kenapa tidak sekalian pak bosnya? Ah, pikiranmu pendek sekali. Seperti sungguh petasan. Ya jelaslah istrinya yang paling dulu dijadikan target. Sebab, kau tahu kan, pak bos itu sangat sayang dengan anak istrinya. Jadi kalau sampai salah satu dari anak istrinya, pak istrinya kenapa-kenapa, itu pasti akan berpengaruh besar terhadap kinerja pak bos. Rahman menganggup. Ia memahami maksud perkataan Cepri. Namun entah kenapa rasanya ia tak yakin. Sementara di rumah sakit, istri pak Ferdi langsung ditangani. Pak Ferdi dan Cuk Leni duduk menunggu dengan cemas. Tentintinya Cuk Leni berdoa untuk kesembuhan majikanya tersebut. Singkatnya, setelah menjalani perawatan di rumah sakit itu, istri pak Ferdi mulai membaik. Namun penjelasan dari dokter tentang penyakit yang diderita oleh istrinya itu, membuat pak Ferdi dan Cuk Leni kaget. Bagaimana tidak? Karena setelah dicek berkali-kali, istri pak Ferdi dinyatakan sehat dan normal. Sama sekali tidak mengidap penyakit berbahaya apapun. Sangat berbeda dengan apa yang terjadi. Jadi, tidak ada penyakit paru-paru maupun penyakit lainnya. Semuanya normal. Dan benar saja. Setelah beberapa hari berada di rumah sakit, istri pak Ferdi sudah diperbolehkan untuk pulang. Dan hanya disuruh beristirahat yang cukup di rumah. Namun, baru beberapa hari ia berada di rumah, wanita itu kembali sakit lagi. Tepatnya di sore itu, ketika ia makan baso di teras bersama pekerja di rumahnya seperti Cuk Leni, Rahman dan Cepri. Ia batuk-batuk setelah menyeruput kuah baso. Awalnya mereka mengira hanyalah kesedak biasa. Namun, ketika ia memuntahkan darah dan beberapa lerambut dari mulutnya, tentu hal itu membuat Cuk Leni, Cepri, dan Rahman kaget setengah mati. Kuah baso itu bercampur dengan darah kental kehitam-hitaman. Mata Cepri melotot dan sontak tangannya menutup mulut. Cuk Leni langsung mengelus punggung wanita itu, bermaksud supaya ibu bosnya merasa lebih baik setelah muntah tadi. Namun tidak hanya sampai di situ, istri pak Ferdi tersebut kembali batuk-batuk. Batuknya pun terdengar sangat aneh. Ayo, bantu aku membawa ibu ke dalam. Ujar Cuk Leni pada Rahman dan Cepri, yang masih bengok. Tanpa diminta dua kali, mereka berdua langsung membantu memapah istri pak Ferdi ke dalam rumah. Setelah keluar dari kamar bos mereka, Cepri dan Rahman saling diam-diaman. Mereka hanyut dalam pikirannya masing-masing. Bu bos batuk darah dan rambut. Aku melihatnya dengan begitu nyata, man. Sulit dipercaya. Tapi aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Gumam Cepri. Karena menyaksikan kejadian itu, akhirnya Cepri jatuh sakit. Ia tak masuk kerja selama dua hari. Dan dua hari itulah Rahman berjaga seorang diri. Sementara di rumahnya, Cepri menanyakan perihal ciri-ciri orang terkena santet pada salah satu kerabatnya yang bernama Kakek Yusuf, yang kala itu beliau bertamu ke rumah keluarga Cepri. Banyak macam ciri-ciri terkena santet. Tergantung dari jenis santet apa yang dikirimkan. Ada yang di sekitar rumah, terdengar seperti suara ledakan yang tidak diketahui sumbernya. Ada juga yang di atap rumah, terdengar seperti lemparan batu. Dan yang paling umum adalah, ditemukannya binatang-binatang aneh, yang ukuran maupun bentuk tidak lasim, berada di dalam rumah. Atau kemunculannya hanya pada sudut-sudut tertentu di dalam rumah itu. Lalu tidak lama setelahnya, orang yang ditargetkan akan mulai jatuh sakit. Binatang seperti apa itu, Kek? Bermacam-macam. Bisa kelabang, bisa juga ulat, ular, kalajengking, atau binatang-binatang bersayap seperti belalang, atau yang biasanya disebut sangkalap kuyang. Binatang-binatang itulah yang sering dijadikan media pengantar santet di daerah kita ini. Jepri terdiam. Kalau yang targetnya muntah darah, lalu keluar paku atau rambut bercampur darah itu, kira-kira santet jenis apa, Kek? Aku tidak tahu pasti mengenai jenis-jenis santet. Tapi kalau sudah muntah darah beserta beda-beda tak lazim seperti yang kamu katakan itu, tentunya penyantet bukanlah orang sembarangan. Jepri menelan nudahnya. Matanya menatap pada kepala rusa yang terpajang di dinding rumah. Memangnya kenapa kau terus bertanya tentang santet? Siapa yang terkena santet? Bos tempat saya bekerja, Kek. Kemarin saya melihat langsung dengan mata kepala saya sendiri, Kek. Bagaimana beliau memuntahkan darah dan rambut itu? Kalau orang kaya seperti itu, aku tidak heran kalau terkena santet. Ujar kakek Yusuf seraya melepaskan peci jangang dari kepalanya. Malam itu, beralih ke rumah Pak Ferdi. Rahman menyetel radio untuk menemani dia sewaktu berjaga di pos. Tiba-tiba lampu di rumah Pak Ferdi Jaya mati. Padahal lampu-lampu lain di sekitarnya masih menyala seperti biasa. Rahman beranjak dari duduknya dan langsung berjalan ke arah rumah. Ia takut kalau terjadi apa-apa pada majikanya. Namun sepertinya semua baik-baik saja. Tidak terdengar adanya suara-suara kegeduhan dari dalam. Rahman pun memutuskan untuk berkeliling rumah, memastikan bahwa semua pintu dan jendela masih dalam keadaan terkunci. Berbekal senter di tangannya, Rahman mulai berkeliling rumah. Senternya yang menyala terang ia arahkan ke sana kemari. Dan tidak lama kemudian, langkahnya terhenti ketika ia melihat seekor ular berwarna hitam legam melintas di depannya. Ular itu lalu menghilang ketika sampai di dinding tembok rumah Pak Ferdi, membuat puluh kuduknya seketika meremang. Lekas-lekas Rahman meneruskan langkahnya dan berusaha menganggap apa yang ia lihat tadi hanyalah sebagian dari halusinasinya saja. Akan tetapi, kali ini langkahnya kembali terhenti ketika ia lagi-lagi melihat ular yang sama persis melintas di depannya. Rahman berusaha mencari-cari kayu di sekitarnya untuk mengusir ular aneh tersebut. Namun, belum lagi sempat menemukan kayu, ular itu kembali menghilang di dinding rumah Pak Ferdi. Kali ini sebelum melanjutkan langkahnya, terlebih dulu Rahman mencari kayu yang sekiranya nanti bisa ia gunakan untuk memukul ular yang ia rasa akan kembali muncul di depannya. Benar saja dugaannya. Tidak berapa lama ia melangkah, ular yang sama kembali muncul. Kali ini tanpa babi ibu lagi, Rahman langsung memukul ular tersebut dengan kayu yang ia bawa. Setelah benar-benar yakin kalau ular itu sudah mati, Rahman mendekatinya. Ia melihat di bagian perut ular ada garis lurus membelah perutnya berwarna kuning tua. Namun ketika akan menyentuh ular itu dengan sebuah ranting, senter yang ia pegang mendadak mati. Dan bersamaan dengan senternya yang kembali menyala, lampu di rumah Pak Ferdi pun juga menyala. Namun bangkai ular yang tadi dia bunuh, lenyap, hilang, tak tahu kemana. Seketika bulu kuduk Rahman mulai meremang lagi. Ia langsung berbalik kemudian berlari ke arah pos. Malam itu benar-benar mencekam. Bahkan suara kendaraan melintas di depan rumah pun tidak ada sama sekali. Jepri, Jepri, bagaimana mungkin dia langsung jatuh sakit setelah melihat bubos muntah darah waktu itu. Coba saja kalau kau ada di sini malam ini. Tentu pos tidak sepi begini, Jep. Gumam Rahman. Ketika ia hendak menjeruput kopinya yang tinggal sejari, Rahman tiba-tiba tersentak. Karena ia mendengar suara desisan ular persis di belakang tengkuknya. Akan tetapi, ketika ia berpaling, tidak ada apapun di belakangnya. Lagi pula aneh rasanya, jika ada ular yang berdesis di belakangnya. Sementara ia saat itu duduk di atas kursi. Rahman menjadi sedikit lega. Ia lalu kembali menyetel radio dengan volume yang lumayan kencang. Suara siaran radio tiba-tiba saja berubah ke merisik. Dan lama-lama terdengar suara lain. Suara seorang perempuan yang membaca sesuatu dalam bahasa daerah mereka. Alis Rahman mengkerut. Sejak kapan pula di siaran radio ada yang seperti ini? Ujarnya sembari mencari-cari channel radio yang sebelumnya ia dengarkan. Namun anehnya, semua saluran radio menyiarkan suara yang sama. Akhirnya karena ia tak juga bisa menemukan siaran radio sebelumnya itu, membuat Rahman memilih untuk mematikan radionya. Malam itu terasa waktu begitu lambat berlalu. Sesekali, Rahman menatap rumah Pak Ferdi berharap ada seseorang yang keluar dari dalam rumah sekedar untuk mengurangi rasa takutnya pada saat itu. Dari arah jalanan luar, terdengar suara kendaraan yang semakin mendekat dan kemudian singgah di depan pagar. Man, Rahman, buka pagarnya, man. Panggil seseorang dari luar pagar. Jepri! Rahman lalu bergegas keluar dari pos dan berlari menuju pagar. Di sana ia melihat Jepri di atas motornya dengan mengenakan jaket tebal dan celana panjang. Rahman terlihat sumperingah menyambut kedatangan temannya itu. Kau sudah sehat? Masih meriang, man. Tapi aku terus kepikiran kau. Makanya aku datang juga malam ini. Ujar Jepri. Setelah keduanya berada di dalam pos, Rahman melihat karajam yang tergantung di dinding pos. Masih menunjukkan pukul setengah sebelas malam. Aku senang sekali kau datang, Jep. Tadi aku di sini sudah hampir. Rahman terdiam. Ia tak melanjutkan perkataannya. Membuat alis Jepri tampak berkerut. Apa? Tidak, bukan apa-apa. Oh iya, kau di sini sampai pagi kan? Iya, tentu saja. Memangnya kenapa? Rahman tersenyum sembari menggelengkan kepalanya. Ia enggan menceritakan apa yang baru saja ia alami tadi pada Jepri. Ia takut kalau ia ceritakan pada Jepri, temannya tersebut akan pulang dan meninggalkan dia sendiri di pos malam itu. Kau mau kopi, Jep? Boleh, man. Man, ku rasa bubos kita memang terkena santet ya. Iya, aku tahu, Jep. Aku juga yakinnya begitu. Lalu Jepri menceritakan informasi yang ia dapatkan dari kakek Yusuf sebelumnya tentang ciri-ciri terkena santet. Jep, aku baru saja melihat ular. Ularnya berwarna hitam legam dan menghilang seakan masuk ke dalam dinding tembok. Serius, man? Iya, Jep. Aku melihat ular itu sekitar tiga ekor. Ukuran dan warnanya sama semua, Jep. Sampai-sampai aku berpikir itu adalah ular yang sama. Tapi munculnya di tempat yang berbeda-beda. Menurutmu, apa itu termasuk ciri-ciri binatang kiriman? Aku tidak tahu, man. Tapi ku rasa iya. Jawab Jepri berkitik. Matanya beralih menatap ke arah rumah. Rumah besar dan mewah itu kini tampak menyeramkan. Bayangan kejadian-kejadian aneh yang menimpa bos mereka membuat keduanya semakin ketakutan. Bagaimana kalau kita usulkan bos untuk berobat ke orang pintar saja? Tanya Rahman. Tapi apa mereka percaya hal-hal seperti itu? Kita coba saja. Kalau tidak dicoba, mana kita tahu kan kalau bos percaya atau tidak? Jepri menganggup tanda setuju dengan apa yang dikatakan oleh Rahman. Singkat cerita, keesokan paginya ketika bos mereka baru saja hendak pergi, Rahman dan Jepri langsung menghampiri Pak Ferdi. Eh, kamu sudah sehat Jepri? Kalau memang masih tidak sehat, jangan dipaksakan dulu masuk kerja. Nanti bisa semakin parah sakitmu. Iya pak, saya sudah sehat. Hanya sedikit meriang saja. Jawab Jepri tersenyum. Ia memang sangat kagum dengan bosnya itu. Tidak hanya kaya raya, tapi juga sangat baik hati. Ia selalu memperhatikan kesehatan bawahan-bawahannya. Tapi entah kenapa, ada saja yang berbuat jahat terhadap orang sebaik Pak Ferdi itu. Anu pak bos, begini? Apa tidak sebaiknya kalau ibu bos dibawa ke orang pintar saja? Tanya Rahman terbata-bata. Rencananya memang mau seperti itu. Tapi saya tidak tahu di mana tempat tinggal orang pintarnya. Nah, jawab Pak Ferdi membuat keduanya kaget dengan mata melotot. Kalian tahu atau mungkin kenal dengan salah satu orang yang paham dengan hal-hal seperti itu? Kalau memang kalian ada yang tahu, saya ingin diantarkan ke rumahnya. Rahman dan Jepri saling pandang. Saya sih tidak tahu, Pak. Tapi mungkin kakek saya tahu. Jawab Jepri. Oh ya? Kalau begitu, nanti coba kamu tanyakan pada kakekmu rumah orang pintarnya di mana ya? Baik Pak Bos, nanti saya tanyakan pada kakek. Jawab Jepri. Nah, ini untuk uang bensinmu ya. Ujar Pak Ferdi seraya memberikan uang pada Jepri. Setelah memberikan uang bensin yang lumayan banyak itu, Pak Ferdi pun langsung pergi. Tidak lama Rahman datang. Lelaki berusia 30-an itu adalah orang yang akan berjaga di siang hari. Lalu, setelah berpamitan pada Rahman, Rahman dan Jepri pun pulang. Nanti aku ke rumahmu ya, Jep. Ujar Rahman. Ya. Sekitar pukul 11 siang, Rahman datang. Jepri saat itu sedang makan. Makan sini, man. Ajak Jepri. Tak menolak, Rahman langsung mengambil piring dan nasi. Dia dapatnya terhidang lauk-pauk sederhana, namun memiliki kenikmatan bintang lima. Sambal terasi, sayur pepaya muda yang direbus, timun, dan daun singkong, beserta lauknya seperti ikan asin, goreng atau bakar, telur dadar, dan tahu tempe goreng, membuat Rahman dan Jepri makan dengan sangat lahapnya. Rahman memang selalu berselera bila makan di rumah Jepri. Karena ibunya Jepri memang sangat rajin memasak berbagai macam lauk-pauk yang enak. Berbeda dengan ibunya Rahman yang hanya memasak satu macam makanan setiap harinya. Selesai makan, mereka duduk santai di pelataran sambil melihat anak-anak kecil yang bermain. Enaknya jadi anak-anak ya kan Jep? Tidak perlu memikirkan rubiknya kehidupan Jep. Ujar Rahman. Ya, kita pun dulu pernah berada di posisi mereka man. Tidak carang juga, kita dibukuli karena lupa waktu. Ya meskipun begitu, rasanya aku ingin sekali kembali dan mengulang masa-masa itu Jep. Jepri tersenyum. Ayo, kita ke rumahnya kakekku. Ajak Jepri. Rahman menganggu. Ia mengekor di belakang Jepri. Tidak berapa lama, mereka berdua tiba di halaman rumahnya kakek Yusuf. Kebetulan sekali, lelaki tua itu ada di rumahnya hari itu. Karena, biasanya, beliau suka sekali berjalan-jalan ke rumah sanak keluarga. Saat itu kakek Yusuf terlihat sedang memainkan ayam jagonya yang memiliki bulu berwarna putih kehijauan itu. Ada apa, Jep? Mau beli ayam lagi? Tanyanya sambil tertawa. Tidak, kek. Aku kesini. Ingin menanyakan, kira-kira kakek kenal atau tidak dengan orang pintar? Tentu. Aku kenal dengan banyak orang pintar. Seperti Pak Kades, Pak RT. Anggota DPR pun aku juga kenal, Jep. Banyak orang-orang pintar kenalanku. Memangnya kenapa? Kau mau masuk perusahaan lewat jalur bantuan orang dalam? Astaga, bukan orang pintar yang seperti itu maksudku, kek. Lah, terus, Cep. Dukun, kek. Dukun. Oh, Dukun. Hah? Dukun? Mau apa kalian menanyakan Dukun padaku? Bos kami, kek. Bos kami mau membawa istrinya berobat. Kemarin kan padahal sudah kuceritakan. Masa sudah lupa? Oh, prial santet itu. Nah, ya itu. Coba kalian ke daerah PN. Di sana ada kenalanku bernama Saruja. Untuk nama dan daerah sudah diganti ya. Atau sudah disamarkan. Dia itu dulu bisa mengobati berbagai macam santet. Alamat tempatnya di mana, kek? Rumahnya dulu itu masuk ke hulu sungai. Butuh waktu sehari semalam untuk ke sana. Kakek masih ingat rumahnya di mana? Tentu aku ingat. Itu pun kalau dia masih hidup. Rahman dan Jeffrey kembali berpandangan. Naik motor ke sana apa bisa, kek? Naik motor katamu. Naik perahu saja susah. Bagaimana ceritanya naik motor? Dulu jalanan menuju ke daerah yang disebut kakek Yusuf tersebut memang sangat rusak. Dan sebagian masih dalam proses pembangunan. Jadi ke sana lewat apa, kek? Ya, lewat calur air. Tadi katanya pakai perahu susah, kek. Ya, itu memang susah. Karena banyak kiham yang harus dilewati di sungai. Mengarah ke rumah orang yang kumaksud itu. Kalau masih di sungai Barito ini, jangankan pakai perahu. Kalian pakai tongkang, sekalipun tidak akan ada kendala. Jeffrey terdiam. Tapi di daerah BN itu kan terkenal sekali ya, kek. Dengan hal-hal gaibnya. Bahkan burung kita sendiri pun bisa dihilangkan oleh mereka. Maka dari itu, kalian kalau kesana, jangan macam-macam. Berkelakuanlah yang sopan, selayaknya pepatah. Dimana bumi dipijak, disitu langit dicuncung. Aku ini, dulunya itu perantauan juga. Tapi aku tidak pernah berkelakuan aneh-aneh yang memicu emosi orang-orang di desa yang kutempati. Kita sopan, orang pun segan. Iya betul, kek. Ucah Rahman. Jadi kapan kalian akan kesana? Tanya kakek Yusuf. Wah, kami tidak tahu juga, kek. Yang pasti, kami akan sampaikan dulu tentang ini ke bos kami. Dan semisal beliau meminta diantarkan. Apakah kakek bersedia mengantarkannya? Kalau ada uang, aku jalan. Tapi kalau tidak ada, parai. Jawab kakek Yusuf tertawa. Sementara itu, di sisi lain. Malam harinya, Rahman dan Jebri yang berada di pos didatangi oleh Pak Ferdi Jaya. Bagaimana, Jeb? Apa kata kakekmu? Tanya Pak Ferdi. Lelaki itu tampaknya benar-benar serius. Ada, Pak. Tapi butuh satu hari satu malam untuk rumahnya. Pak Ferdi mengalah nafas panjang. Tidak mengapa. Asalkan ada. Kalau begitu, lebih baik secepatnya kalian kesana ya. Saya benar-benar minta tolong. Untuk ongkos dan lain-lain. Kalian jangan khawatir. Kami berdua, Pak. Ya, kalian berdua. Yang jaga nanti siapa? Masalah itu kalian tidak perlu khawatir. Saya akan meminta Rahmat, Anang, dan Imron untuk bergantian berjaga selama kalian tidak ada. Jadi sebaiknya kami berangkat hari apa, Pak? Tanya Jebri. Lebih cepat, lebih baik. Bagaimana kalau besok? Apa kalian tidak sibuk? Tidak, Pak. Bagus. Besok pagi sebelum pulang. Kalian temui saya terlebih dulu ya. Selamat malam. Dan selamat bertugas. Malam itu lagi-lagi lampu mati mendadak di rumah Pak Ferdi. Kemarin malam itu juga begini, Jeb. Lampunya mati. Yang mati juga cuma di rumahnya Pak Bos. Kita periksa yuk. Rahman dan Jebri membawa senter masing-masing untuk memeriksa ke sekitar rumah Bos mereka itu. Saat Jebri mengarahkan senternya ke bawah, ia tampak kaget melihat kelabang besar yang berjalan cepat mengarah ke dinding rumah. Man-man, ada kelabang. Rahman lantas melepaskan sandalnya dan bermaksud untuk memukul kelabang tersebut. Namun entah bagaimana, tiba-tiba, kelabang yang ia pukul itu menggigitnya. Rahman mengjerit kesakitan. Cepat-cepat Jebri melajaknya lari menuju pokok. Jebri menyelut rokok dan mendekatkan api rokok itu pada luka gijitan kelabang di tangan Rahman. Rahman meringis. Bagus kalau itu tadi kelabang biasa. Tapi bagaimana kalau misalnya itu tadi kelabang jadi-jadian? Kau jangan nakut-nakuti aku, Jeb. Kau bertindak gegabah. Bagaimana kalau besok tanganmu bengkak parah dan membusuk? Kau tak pikirkan itu? Rahman masih meringis menahan sakit. Benar saja apa yang dikhawatirkan Jebri. Satu jam setelahnya, Rahman langsung demam dan pusing. Tapi tidak sampai bengkak parah seperti apa yang dikatakan Jebri sebelumnya. Bengkaknya hanya di sekitaran bekas gijitan saja. Rasanya nyut-nyutan Jeb, sakit sekali. Jebri berpikir sejenak. Ia teringat perkataan kakek Yusuf. Man, coba bangun dulu sebentar. Dengan susah payah, Rahman bangun mengikuti Jebri yang berjalan keluar pos. Jolurkan tanganmu yang digikit kelabang tadi. Perintah Jebri. Tanpa bertanya, Rahman langsung mematuhi perintah Jebri. Dan tanpa baba, Jebri lantas mengencingi tangan Rahman. Sontak saja Rahman langsung menarik tangannya. Bangsat, sialan kau, bangkai. Bentak Rahman. Bagus, kau sudah sembuh rupanya. Mengancur juga air kencingku. Ujar Jebri. Apaan kau, Jeb? Kau pikir aku sedang bergurau, ah? Loh, itu tadi aku baru saja mengobatimu padahal. Karena kata kakekku, luka yang bekas gigitan kelabang itu harus dikencingi, biar cepat sembuh. Rahman tak berkata apa-apa. Lekas-lekas ia membasuh tangannya. Kesokan paginya, Rahman sudah jauh lebih baik. Mereka berdua menghadap Pak Ferdi. Seperti pesan Pak Ferdi semalam. Rupanya Pak Ferdi memberikan sejumlah uang untuk perjalanan keduanya. Saya benar-benar minta tolong pada kalian berdua. Semoga dengan ini istri saya bisa diobati. Ujar Pak Ferdi. Rumah itu benar-benar sepi. Istri Pak Ferdi pun tak terlihat sama sekali. Kami akan melakukan yang terbaik, Pak. Terima kasih banyak ya. Rahman, Jepri. Sementara itu selesai membereskan barang bawaan mereka masing-masing. Jepri dan Rahman pun pergi ke rumah kakek Yusuf. Setelah memberikan sejumlah uang pada kakek Yusuf, mereka bertiga pun akhirnya berangkat menuju daerah PN. Mereka berangkat menggunakan cis atau perahu mesin. Mereka melaju di bawah terik matahari. Mereka hanya singgah ketika perut mulai terasa keroncongan. Kau baik-baik saja, man. Tanya kakek Yusuf pada Rahman yang tampak pucat dan tak nafsu makan. Iya kek, saya baik-baik saja. Hanya sedikit pusing. Jawab Rahman. Harusnya kau tak usah ikut saja, man. Badanmu panas begini. Wajahmu juga pucat sekali. Ujar Jepri. Tidak apa-apa, Jep. Aku baik-baik saja. Cis yang membawa mereka mulai memasuki sungai kecil. Di kiri dan kanan sungai itu hanya pohon-pohon besar dan tinggi. Tak ada rumah ataupun perkebunan di sana. Tadi di BN kenapa cuma lewat saja, kek? Tanya Jepri. Kita kan mau ke rumahnya temanku itu. Nah, jalan menuju rumahnya memang lewat sungai ini. Dan sungai ini memang masih masuk wilayah BN. Jepri menganggup. Hari sudah mulai sore. Cis yang dikemudikan kakek Yusuf perlahan ke pinggir. Kita tidak bisa melanjutkan perjalanan malam hari lewat sungai ini. Dihulu banyak kiham yang bisa membuat kita karam. Jadi kita akan menginap di sini saja untuk malam ini. Ujar kakek Yusuf. Di pinggir sungai ini, kek? Tanya Jepri memastikan. Kakek Yusuf menganggup. Ikat tali cisnya Jepri. Perintah kakek Yusuf. Jepri melomba turun. Ia langsung menarik cis ke arah pohon mundo. Yang menjuntai ke air untuk mengikatkan tali cis. Pada pohon tersebut. Nah, disitu lingai. Lingai itu bersih ya. Tidak ada kayu-kayuan ataupun tumbuhan. Disitu lingai. Bagus untuk mendirikan pondok. Ujar kakek Yusuf menunjuk ke pinggir sungai. Tapi kami tidak bawa terpal, kek. Itu ada di depan. Kau tinggal buat saja pondoknya. Aku mau mencoba memasang pancing di hilir tadi. Akhirnya mau tak mau, Jepri mulai membuat pondok. Untuk mereka beristirahat. Sementara Rahman tiduran di dalam cis. Saat pondok sederhana itu selesai dibuat, kakek Yusuf kembali membawa beberapa ekor ikan baung. Ikan baung yang lumayan besar hasil pancingnya. Banyak sekali ikannya di sana, Jep. Lihat, aku dapat banyak ini. Iya, kek. Nah, sekarang aku mau masak nasi dulu. Ujar Jepri. Jepri berjalan ke arah cis. Untuk mengambil beras mereka. Tampak Rahman masih tertidur nyenyak di dalam cis. Man, pondok kita sudah selesai. Jadi lebih baik kau pindah tidur di pondok saja. Ujar Jepri membangunkan temannya itu. Maaf ya, Jep. Aku tidak membantumu. Hari sudah gelap ketika nasi yang dimasak oleh Jepri hampir matang. Sementara kakek Yusuf sibuk membakar ikan baung untuk lauk makan mereka malam itu. Ketika nasi dan ikan baung bakar sudah siap santap. Mereka bertiga pun makan dengan lahap. Kakek Yusuf makan dengan kuah air sungai yang dikasih sedikit garam. Selesai makan, mereka bertiga beristirahat. Akan tetapi, saat tengah malam, Jepri terbangun. Karena perutnya sakit, ingin BAB. Namun saat selesai BAB, Jepri mencium aroma kencur yang sangat menyengat dari dalam hutan. Ia mengingat-ingat, pertanda apakah gerangan, bau kencur itu? Dan ketika ia teringat akan sesuatu, Jepri lantas berlari ke arah pondok. Membangunkan kakek Yusuf dan Rahman yang masih terlelap. Wajahnya pucat sekali. Apalagi saat ia menyadari bahwa hanya mereka bertiga yang berada di tempat itu. Ada apa? Tanya kakek Yusuf kusar. Anu, ada ikan menyambar kotoranku tadi. Ujar Jepri terbata. Kakek Yusuf yang tahu maksud perkataan Jepri langsung duduk. Ia mengeluarkan seruas jariangau dari dalam kopiah jangangnya. Konon bau kencur yang menyengat di tengah hutan adalah pertanda adanya sosok makhluk halus yang biasa kita kenal dengan sebutan kunti. Sementara jariangau adalah tumbuhan yang daunnya mirip serai dan memiliki bau khas yang sangat dibenci oleh kuntilanak. Kakek Yusuf meremas-remas jariangau tersebut dengan jarinya. Dan tidak lama kemudian, bau kencur yang tadi sangat menyengat kini sudah mulai menghilang. Di hutan Kalimantan, kita tidak boleh menyebutkan nama makhluk-makhluk seperti kunti dan lain-lain. Ataupun jika kita mendengar suara yang aneh-aneh, kita tidak boleh sekalipun menegur ataupun menanyakan tentang suara itu. Jadi harus menggunakan kode yang hanya teman kita yang memahami untuk memberitahukan pada teman bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sekitar kalian. Di hutan Kalimantan juga tidak boleh membakar acan, ikan baan, ikan saluang, ataupun ikan-ikan yang memiliki belang di sisiknya. Karena itu akan mengundang kawanan macan berdatangan. Macan yang dimaksud di sini bukan hewan buas, melainkan makhluk halus yang bisa memangsa manusia. Mereka biasanya berkawan dan suka menyamar di antara manusia-manusia yang berada di hutan. Kalau sedang di hutan, kami biasanya menyebut mereka dengan sebutan buntut panjang atau awen buntut panjang. Jepri menarik nafas lega. Nah, keesokan paginya, setelah selesai sarapan, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Benar saja apa yang dikatakan oleh kakek Yusuf kemarin. Baru beberapa ratus meter ke hulu, mereka sudah dihadapkan dengan kiham. Untung saja kakek Yusuf sangat hendal dalam melewati kiham, sehingga mereka bertiga tidak perlu main sung atau mengangkat cish. Namun ketika tiba di Hong Kong, yang sudah sangat dekat dengan rumah Saruja, mereka bertiga terpaksa main sung cish agar bisa melewati Hong Kong tanpa merusak cish. Sehingga cerita sekitar 4 sore kira-kira, mereka pun sampai di lanting kecil tempat Saruja meletakkan cish. Dan tidak jauh dari sana, terlihat sebuah rumah kayu yang lumayan tinggi berdiri. Kedatangan mereka disambut oleh gonggongan beberapa ekor anjing milik tuan rumah. Anjing itu tampak galak, namun ketika kakek Yusuf memperlihatkan telapak tangannya pada anjing-anjing itu, mereka pun mundur. Cepri berkelayut di lengan Rahman, sambil sesekali ia memburu anjing yang hendak mendekatinya. Us, 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 ujar Cepri ketakutan. Lihat wajah ganas anjing-anjing tersebut. Sontak saja, kelakuan Cepri itu ditegur keras oleh Rahman, yang takut kalau hal tersebut akan menyinggung pemilik anjing tersebut. Tok, tok. Pintu diketuk oleh kakek Yusuf, namun tak ada jawaban dari dalam. Kemana orangnya, kek? Tanya Rahman. Mungkin belum pulang dari kebun. Jawab kakek Yusuf, sembari duduk bersandar melepas lelah. Sekitar setengah jam menunggu, seorang wanita tua, seumuran dengan kakek Yusuf, datang, dengan membawa lanjung, penuh sayur-sayuran, seperti umbud, dan lain-lain. Jepri dan Rahman saling pandang, tak percaya kalau yang mereka datangi sejauh itu adalah seorang nenek tua. Ini benar orangnya, kek? Tanya Jepri memastikan. Iya. Nenek tua itu tersenyum, dan tampak sangat akrab mengobrol dengan kakek Yusuf. Aku sudah ada perasaan, kalau akan ada tamu jauh yang datang kemari, makanya, aku mencari sayur-sayuran untuk menjamu tamu-tamuku, ujar nenek Saruja. Apa kau yakin nenek ini bisa mengobati istri Pak Bosman? Tanya Jepri berbisik. Rahman menggeleng. Entahlah, Jep. Tapi kita jangan menilai seseorang, hanya dari luarnya saja. Siapa tahu kalau nenek ini ilmunya memang tinggi? Balas Rahman berbisik. Aku berharap memang begitu, ujar Jepri. Saat berada di dalam rumah, nenek Saruja menatap lekat pada Rahman. Kemari. Perintahnya pada Rahman. Saya, Nek. Tanya Rahman memastikan. Tanganmu masih sakit. Tanya nenek Saruja tiba-tiba, yang tentu saja membuat Rahman dan Jepri terbelalak kaget. Tangan, Nek. Iya, tanganmu yang terkena gigitan kelabang itu. Bagaimana nenek tahu? Tanya Jepri dengan mata melotot. Tanpa menjawab pertanyaan Jepri, Nenek Saruja menarik tangan Rahman dan mengeluarkan sepah sirih dari dalam mulutnya. Lalu menempelkan sepah itu ke luka bekas gigitan kelabang di tangan Rahman. Rahman merasa luka itu berkedut-kedut dan sangat nyeri sekali sampai-sampai ia meringis kesakitan dibuatnya. Kau termasukku, Wacu. Kalau tidak, mungkin keadaanmu sudah sangat parah sekarang. Ujar Nenek Saruja. Rahman tak bertanya lebih lanjut. Ia hanya bisa terdiam sambil sesekali meringis menahan sakit. Badanmu mungkin akan demam malam ini. Jadi lebih baik kau beristirahatlah. Ujar Nenek Saruja lagi. Saat Rahman beristirahat, kakek Yusuf mulai menceritakan tentang maksud dan tujuannya ke sana. Sepanjang kakek Yusuf bercerita, Nenek Saruja tak berkata apa-apa. Ia hanya mendengarkan cerita itu dengan seksama. Bagaimana, Nek? Apakah kira-kira Nenek bisa pergi? Mengobati istri bos kami? Tanya Jepri memberanikan diri. Aku tidak bisa menjamin dia akan sembuh seketika. Tapi aku akan coba mengobatinya. Jawab Nenek Saruja. Berarti Nenek mau mengobati istri bos kami? Tanya Jepri memastikan. Nenek Saruja mengangguk. Malam itu, mereka makan bersama dengan lauk pauk yang dimasak oleh Nenek Saruja. Dan setelah makan malam itu, tubuh Rahman mulai demam panas. Ia meracau takaruan. Namun keesokan paginya, ia bangun sudah dalam keadaan sehat kembali. Selesai sarapan pagi itu, mereka pun berangkat. Nenek Saruja berangkat dengan menggunakan cheese-nya sendiri. Jepri dan Rahman sempat menawarkan diri agar salah satu dari mereka ikut cheese Nenek Saruja untuk menemani. Setidaknya untuk membantu main sung atau mengangkat cheese ketika melewati Ongkong. Namun, niat baik mereka itu ditolak oleh Nenek Saruja. Wanita tua itu berkata, kalian berdua temanilah si Yusuf karena dia lebih membutuhkan pertolongan kalian ketimbang aku. Singkatnya, ketika mereka bertiga sangat berhati-hati melewati Ongkong, Nenek Saruja malah terlihat tetap tenang, duduk di atas cheese dan melewati Ongkong tanpa hambatan. Membuat Rahman dan Jepri geleng-geleng kepala. Bagaimana? Apa kalian masih meragukan dia? Tanya kakek Yusuf. Tidak, kek. Kami benar-benar sudah salah sangka karena hanya menilai dari penampilan dan gender beliau saja. Jawab Jepri. Mereka melanjutkan perjalanan dan hanya akan singgah di pinggiran sungai untuk makan. Singkat ceritanya, kedua cheese itu sudah sampai di desa dan mereka tak langsung pergi ke rumah Pak Ferdi dikarenakan Jepri dan Rahman yang kelelahan. Namun ketika mereka ke rumah Pak Ferdi, di sana sudah banyak sekali orang-orang yang berkumpul, terutamanya keluarga besar Pak Ferdi. Rupa-rupanya anak Pak Ferdi yang bersekolah dan tinggal di rumah mereka yang berada di kota lain itu meninggal dunia. Tubuhnya membiru dan kaku. Nenek Saruja mengatakan bahwa itu adalah parang maya. Berarti yang mengirimkan penyakit itu benar-benar menginginkan kehancuran keluarga Pak Ferdi. Tapi, entah apa alasannya, sampai-sampai anak Pak Ferdi pun ikut menjadi korban. Kedatangan mereka saat itu tidak terlalu dihiraukan oleh Pak Ferdi dan Jepri pun maklum. Karena bagaimanapun tentu Pak Ferdi sangat sedih dan berduka atas kematian anaknya itu. Kira-kira, apa yang membuat orang begitu ingin menghancurkan keluarga bos kami ya, Nek? Tanya Rahman. Dendam? Tapi aku tidak bisa jelas melihat alasan dibalik dendam itu. Yang pasti aku rasa, tentu dendam itu sangat besar. Dua hari setelah kematian anaknya, hari itu Pak Ferdi datang ke rumah Jepri. Karena sakit istrinya semakin parah saja. Sehingga, ketika melihat langsung keadaan istri Pak Ferdi itu, Nenek Saruja tampak tak berkedip. Istri saya terkena santet kan? Tanya Pak Ferdi. Ya. Tapi apa masih bisa disembuhkan? Tanya Pak Ferdi penuh harap. Nenek Saruja menarik nafas panjang sebelum menjawab pertanyaan itu. Aku akan coba. Tapi jangan terlalu berharap dengan hasilnya. Karena yang kulihat istrimu ini sudah sangat parah. Andai orang yang mengirimkan sakit ini ingin istrimu mati sekarang juga, maka istrimu akan mati. Pak Ferdi tertunduk. Raut wajahnya sangat sedih kala itu. Dan malam harinya, Nenek Saruja mulai mencoba mengobati istri Pak Ferdi. Segala sesuatu yang beliau butuhkan untuk ritual itu disiapkan secepat kilat oleh orang-orangnya Pak Ferdi. Rahman, Jepri, kakek Yusuf, tak mengetahui apa yang dilakukan oleh Nenek Saruja. Di dalam kamar tertutup itu, mereka hanya bisa menunggu dengan perasaan was-was. Sekitar satu jam, Nenek Saruja keluar dari dalam kamar. Raut wajahnya sangat berbeda dengan sebelumnya. Beliau memanggil Pak Ferdi untuk masuk ke dalam kamar. Membuat Jepri, Rahman, dan kakek Yusuf saling pandang karena penasaran. Kira-kira apa yang mereka bicarakan? Tanya Jepri pada kakek Yusuf. Entah. Coba koin sedikit. Aku juga penasaran. Disuruh seperti itu tanpa pikir panjang lagi, Jepri langsung beranjak dari duduknya. Sayup-sayup. Ia mendengar Pak Ferdi memohon pada Nenek Saruja. Saya akan berikan apapun yang Nenek minta. Asal sembuhkan istri saya. Rumah, uang, mobil, atau apapun akan saya berikan untuk Nenek. Nujar Pak Ferdi memohon. Seperti kataku tadi, istrimu akan mati jika orang yang mengirimkan penyakit itu menginginkannya mati. Tapi dia tahu kalau kau meminta bantuanku sehingga istrimu dibiarkan hidup agar dari dia kita bisa tahu alasan dibalik semua ini. Maafkan saya, Nek. Saya benar-benar minta maaf. Ucap Pak Ferdi. Kau tak perlu meminta maaf padaku. Kau berbuat salah pada mereka bukan kepadaku sanggah Nenek Saruja. Lalu apa yang harus saya lakukan? Datangi keluarga orang yang pernah kau sakiti itu sujud dan minta maaflah pada mereka. Pertanggungjawabkan semua kesalahanmu. Ku rasa aku tidak bisa membantu lebih jauh lagi. Ujar Nenek Saruja. Setelah berkata seperti itu, Nenek Saruja keluar dari dalam kamar dan berjalan ke arah kakek Yusuf lalu mengajak mereka untuk segera pulang. Sepanjang perjalanan, mereka berempat hanya terdiam. Hanya mata ketiganya yang saling beradu memberikan kode agar salah satu di antara mereka mau menanyakan apa yang sedari tadi mengganggu pikiran mereka pada Nenek Saruja. Apa kau tidak bisa membantu menyembuhkan istri Pak Ferdi itu, ya? Tanya kakek Yusuf akhirnya. Nenek Saruja menarik nafas panjang sebelum menjawab pertanyaan tersebut. Andai kau yang berada di posisiku, kurasa kau pun akan melakukan hal yang sama, Suf. Maksudmu, ya? Kesalahan itu bermula pada bos kalian itu sendiri. Jawab Nenek Saruja, menambah bingung ketiganya. Coba kau jelaskan secara rinci, ya. Aku tidak mengerti apa maksud perkataanmu itu. Si Ferdi itu sudah melakukan sesuatu hal yang tidak akan mudah dimaafkan. Dia sudah memperkosa anak orang sampai akhirnya perempuan itu menghabisi nyawanya sendiri disebabkan karena telah mengandung. Jabri dan Rahman terperanjat kaget mendengar hal itu. Mereka benar-benar tidak percaya karena Pak Ferdi yang mereka kenal bukanlah orang yang seperti diceritakan oleh Nenek Saruja tersebut. Ah, kami tidak percaya, Nek. yang aku tahu kurang lebih begini. Perempuan itu baru lulus sekolah dan seperti kebanyakan orang-orang yang baru lulus sekolah dia mencoba peruntungan untuk melamar pekerjaan dan kebetulan di tempat bos kalian itulah dia diterima. Semuanya berjalan lancar upah pun dibayar selalu lancar hingga akhirnya dia mendapat beberapa kesulitan dalam pekerjaan yang disebabkan oleh si Ferdi itu sendiri. Dia memberikan kesulitan-kesulitan dengan niat yang tidak baik terhadap perempuan itu. Hingga akhirnya rencana yang dia jalankan berhasil. Perempuan itu memohon-mohon agar tidak diberhentikan dan dengan terpaksa memelakukan apapun yang diminta oleh si Ferdi. Dasarnya memang lelaki biadab. Kesempatan itu tidak disiasiakan. Dia setubuhi perempuan itu berkali-kali sampai hamil dan akhirnya karena hal tersebut dan si Ferdi itu tidak mau bertanggung jawab perempuan itu pun bunuh diri dan meninggalkan suatu pesan yang ditujukan untuk orang tuanya. Kemungkinan dalam pesan tersebut ia ceritakan semua yang pernah dia alami dan hal itulah yang menimbulkan rasa dendam pada Ferdi. Salahnya mereka justru melibatkan keluarga Ferdi yang tidak tahu apa-apa. Cerita nenek Saruja terhenti. Kala mereka melihat seseorang berjalan dengan sempoyongan ke arah mereka. Rupanya itu adalah Julak Daim lelaki sebatang kara tanpa keluarga yang hobinya mabok-mabokkan. Kau sudah tiada baru terasa ujarnya bernyanyi dengan suara paroh yang tak enak didengar. Eh, perempuan, malam-malam begini kau sendirian, sabahnya pada nenek Saruja. Daim, Daim. Sudah tua bukannya tobat malah makin menjadi, ujar kakek Yusuf. Lelaki yang dipanggil Julak Daim itu tertawa terbahak-bahak menatap kakek Yusuf. Setelah itu ia kemudian berlalu sambil terus bernyanyi. Malam ini pendingin sekali. Pasti ini angin orang mati. Ayo kita makan enak lagi. Lamat-lamat terdengar suara Julak Daim. Kakek Yusuf hanya geleng-geleng kepala mendengar ucapan Julak Daim. Oh iya nek, kalau misalkan Pak Ferdi minta maaf pada keluarga si korban itu, apa kemungkinan istri Pak Ferdi bisa sembuh? Tanya Rahmat. Entahlah, tapi tidak ada salah untuk meminta maafkan. Terlepas mereka mau memaafkan atau tidak. Singkatnya, setelah sampai di rumah, nenek Saruja langsung meninggalkan mereka bertiga yang masih mengobrol di luar. Di dalam ruangan tersebut, nenek Saruja langsung menghidupkan perapin dan kemenyan. Beliau duduk bersilah dengan mata tertutup. Kira-kira nenek Saruja kenapa ya? Tanya Jepri. Kakek Yusuf mengangkat bahunya, lalu perlahan beliau beranjak untuk mengintip apa yang sedang dilakukan oleh nenek Saruja. Jepri menyenggol lengan Rahman yang duduk di sebelahnya memberi isyarat pertanyaan. Namun sama seperti Jepri, Rahman pun tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Kakek Yusuf masih memberatikan nenek Saruja yang tampak tengah duduk bersilah di depan perapin tersebut. Entah apa yang sedang beliau lakukan, tapi kakek Yusuf yakin itu pasti ada hubungannya dengan istri Pak Ferdi. Malam semakin larut, udara dingin kian terasa menusuk. Di dalam rumah, kakek Yusuf Jepri dan Rahman masih duduk menunggu kemunculan nenek Saruja. Tiba-tiba dari dalam ruangan tadi terdengar suara batuk nenek Saruja karena khawatir ketiganya langsung beranjak untuk memeriksa apa gerangan yang terjadi di dalam. Tampak di dalam ruangan itu, beliau duduk berselonjor kaki dengan kedua tangan ke belakang menyangga badan. Keringat memenuhi wajahnya yang keriput. Helaan nafasnya pun terdengar terngang-ngang. Nenek, apa yang terjadi nek? Tanya Rahman. Istri bos kalian itu sudah mati. Jawabnya membuat Jepri dan Rahman terngang-ngang. Ah, nenek jangan bercanda nek, ujar Jepri. Kau pikir aku sedang bercanda? Buat apa aku mempercandakan nyawa seseorang bodoh? Jepri terdiam. Ia tak berani berkata apa-apa lagi setelah dibentak seperti itu oleh nenek Saruja. Dan keesokan paginya apa yang dikatakan nenek Saruja terbukti. Istri Pak Ferdi sudah meninggal. Di saat acara pemakaman banyak sekali orang-orang yang hadir termasuk nenek Saruja yang melihat dari kejauhan. Namun ada yang aneh pada tatapan beliau. Sedari awal datang mata beliau terfokus pada salah seorang yang hadir di acara pemakaman itu. Ada apa dengan orang itu, Jak? Tanya kakek Yusuf. Dialah orangnya. Mendengar jawaban singkat itu, kakek Yusuf langsung paham. Memang benar orang tersebut adalah orang tua gadis yang dikabarkan meninggal karena bunuh diri itu. Oh, jadi mereka? Gumam kakek Yusuf. Wajahnya tanpa ekspresi. Dia mematung berdiri di sana. Namun dapat disimpulkan dari tatapan matanya. Ia terlihat sangat puas dengan apa yang menimpa keluarga Pak Ferdi. Dan ketika acara selesai, orang itu berjalan mengambil nenek Saruja. Dia pantas mendapatkan semua itu agar dia merasakan bagaimana sakitnya kehilangan orang yang paling berharga di hidupnya. Bisik orang tersebut. Tapi kau salah. Kenapa kau libatkan keluarganya yang tak tahu apa-apa? Harusnya kau bunuh saja pelakunya. Jangan keluarganya. Di matamu mungkin aku salah. Tapi menurutku aku sudah benar. Orang seperti itu tidak pantas langsung mati. tapi dia harus merasakan apa yang kurasakan ketika melihat anakku mati. Melihat orang-orang terkasihnya mati di depan mata disebabkan oleh kesalahannya akan jauh lebih menyiksa. Lanjut orang itu. Mendengar perkataan orang itu nenek Saruja hanya bisa menggeleng. Ia tak tahu lagi harus berkata apa. Karena bila dendam sudah memuncak apapun pasti akan dilakukan dan yang salah pun akan tetap benar di mata mereka. Dan pada akhirnya usaha Pak Verdi Jaya bangkrut. Dia juga sakit-sakitan hingga meninggal dunia menyusul anak dan istrinya. Demikianlah sebuah kisah yang tentunya bisa kita ambil positifnya dari Om Ras dari Tanah Kalimantan. Tony FS pamit. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS. Sampai jumpa di kisah lainnya. Terima kasih. Terima kasih.